Intro Halo teman-teman semuanya, pasti kalian tau kan kalau hobi gue itu motoran Dan yang pastinya untuk mobilitas gue kemana-mana, kadang gue juga suka pake mobil gue yang bermesin diesel teman-teman Nah hari ini gue ingin memperkenalkan produk yang dimana ini bagus banget untuk meningkatkan performa mesin kita Performa mesin motor kita, ataupun kendaraan mobil kita Setelah satu minggu gue pake CRMAX, ini bener-bener terasa banget untuk performanya yang sangat meningkat Dan CRMAX mampu menurunkan emisi sebanyak 40% teman-teman Produk satu ini yang pastinya itu eco-friendly teman-teman Dan jangan lupa CRMAX, fuel additive for a better car and future Apa efek yang instant bisa dirasakan yaitu perubahan performa Peningkatan performa Semua yang pake CRMAX ini merasakan bahwa performanya mobilnya enteng Digas responsif Mau seruntal-seruntul gampang Secara tidak langsung mereka sudah menjadi bagian dari orang-orang yang ikut menjaga bukit Waktu itu ada event yang kebetulan cocok ya untuk apa namanya pengujian ini yaitu event apa touring bersama dari Bambung ke Padang Di mana semua kendaraan roda empat itu memakai CRMAX ini terutama yang waktu itu diesel Karena ketika kita menjelajah ke Sumatra Lagi-lagi apa namanya kebutuhan BBM yang artinya yang bagus mungkin terbatas ya sehingga Aditif ini sangat membantu sangat membantu terutama dari performa dan emisi Setelah dari situ ternyata ya mulai dikenal dikenal di kalangan internal club kemudian dari mulut ke mulut mulai sharing yang mengenai BBM ini dan kami pada prinsipnya sangat open untuk bisa diskusi yang sehat begini karena memang Hasil risetnya jelas oke ya bahkan kami juga menggunakan senyawa-senyawa yang sudah ada US patent-nya Oh iya jadi karena apa namanya background dari LIPI itu familiar dengan code-code seperti ini maka semuanya bisa dipertanggung jawabkan artinya dengan aditif CRMAX ini sudah boleh diberangkan terselesaikan yang sudah ada solusinya yang tidak perlu apa namanya khawatir kalau misalkan kita trip jauh gitu ya CRMAX ini disusun dari bahan-bahan yang pertama artinya tidak mau berbahaya kepada lingkungan berbahaya untuk mesin juga tidak tidak berbahaya dan memang dirancang untuk bisa digunakan sepanjang waktu jadi sifat itu bukan every 5.000 atau 10.000 km tapi every kita fuel tank memang CRMAX ini desain untuk itu dan tidak usah khawatir mengenai apa namanya ketantik converter tersumbat atau ada DPS nya tersumbat dan sebagainya karena penggunaan logam ada aditif yang mengandung logam jadi nggak usah khawatir dengan uji seperti ini memang sudah boleh dibawa ke mana-mana memang di PPT ini kan lembaga yang memang diberikan kekuasaan ya untuk bisa menguji dengan standar-standar yang euro-empat semua mobil baru di sini bro mobil baru itu di sekarang ada nih namanya pajak berdasarkan CO2 ya mobil-mobil yang nilainya yang sesinya gede-gede kalau dulukan makin mahal ya ya betul karena pertimbangannya banyak dari CCM itu bahkan sekarang mobil-mobil yang sesinya 3.000-3.500 ada penurunan harga sampai 500 juta dengan syarat karena memang hasil uji emisinya rendah itu dan sebaliknya mobil-mobil yang common yang 1.500-2.000 ada yang kenaikannya 3-4 juta karena apa emisi ternyata dari skema pajak yang baru apa ya dia kenapa pajak yang lebih tinggi kan emis pertama bentuk naturalnya dia adalah kairan mudah artinya menyatu dengan bahan bakar yang kedua ketika dia sudah menyatu itu dalam hidungannya satu menit bisa langsung dirasakan dari mana dari perubahan respon mesin ya berarti pembakaran itu sudah ada tersenyawa serta formulasi rmex yang otomatis pada saat itu emisi juga turun nah pengujian sendiri waktu itu di BPPT juga mau mau artinya kita waktu itu menggunakan media jerigen kaya untuk perbedaan bahan bakar dan mikor dan aktor ya ini tidak seperti bengkel apa namanya bengkel dino yang kita sering jumpa ini bengkel tuning ya karena ini standarnya euro-empat euro-empat itu ada step-step saat yang harus dilalui contohnya apa pengukuran emisi itu dilakukan dua kali pada saat call start pada saat mencapai apa suhu kerja before polosan nanti afternya gitu lagi berarti kan mobil harus dingin dulu nih itu harus dingin dulu tunggu 6-7 jam sesuai dengan sampai mencapai suhu lingkungan baru dulu dilakukan yang afternya dengan penggantian filter bahan bakar ya kemudian bahan bakarnya juga kita suplai baru dari jirikan diambil jadi nggak dari tanky tanky nya jadi nggak usah dikuras-kuras gitu kan eh ya langsung se-instant itu perubahannya kalau mobilnya itu mobil yang canggih dan BBM nya juga BBM yang bagus ya artinya ya itu apa nama performanya lebih baik jadi kalau dari hero-1 emisinya jadi partikulitnya jadi hero-empat tuh kebayang dong ya kalau pakai BBM yang lebih tinggi lagi tinggi lagi misalkan yang ya merk inilah yang banyak dijumpai itu hero-3 saat ini mau transisi pergi ke Hero 4 sampai tahun 2022 nggak 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 ini Bu nggak apa namanya tidak mustahil ya bisa Hero 5 tuh bahkan Hero 6 apa efeknya anjir mobil gue enak betul ngegas terus ya gue pernah coba jadi gue pernah dapet apa produknya terus gua pernah coba di dalam kota disini 1617 itu dari sisi luar kota mungkin bisa lebih tinggi lagi oke oke ya itu dari sisi matahari botol itu bisa dipakai 120 liter ini bisa dipakai 20 liter ya BBM ya Jadi kalau misalkan full tanknya 30 liter bisa dipakai 4 kali oke oke bisa dipakai 4 kali ya di sini ada juga keterangan-keterangannya ya sudah ada keterangan-keterangannya ada apa batas-batas penggunaan ya ada 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 level-levelnya untuk dieselnya ini lebih banyak ya ya memang ada perbedaan volume ya ketika gua tanya ke ini foundernya penelitinya dibilang memang segitu harus volumenya memang beda-beda ya 235 ml untuk 120 liter apapun itu bahan bakar solar yang dipakai ya apapun itu bahan bakar itu iya lu pakai bahan solar yang tinggi monggo yang betulnya 30 salipun silahkan karena memang tetap ada efeknya ya mengimprove apa namanya memperbaiki emisi memperbaiki performa sama sifatnya itu gini biasanya kalau bahan bakar-bahan itu dia kemampuan untuk melumasinya tidak begitu bagus sehingga ketika ditambahkan CRMEX dia punya kemampuan lubricate Oke mesinnya lebih halus jangka lebih halus bahkan kalau di mobil gua yang biasa film pangnya bunyi kayak pesawat jet ya 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 silahkan Hai takut bahan-bahan jadi eh dan istimewanya CRMEX ini ya di riset berdasarkan kondisi BBM yang ada di Indonesia jadi nanti nih katakanlah nih ya kita akan punya roadmap pemerintah sekarang menggalakan konversi konversi energi menggunakan BBM yang terbarukan apa nih terbarukan kalau biasa kita kenal solarkan dari fosil ya tidak terbarukan lu nunggu dinosaurus mati lagi yang enggak terbaru ya pasti karena habis yang berada jadi eh terbaru dari apa minyak sawit atau bahan-bahan nabati sehingga akan dicampur dengan komposisi tertentu kalau sekarang programnya kan B30 ya kondisi filmnya itu 30% tapi dalam roadmap itu itu pemerintah juga berencana menaikkan itu dari sampai 50% atau bahkan lebih ya nah ketika itu nanti lebih mempunyai menyesuaikan berusaha jadi tergantung dari kebijakan pemerintah yang kita sesuaikan lagi dulu kami sudah punya ininya formula-formulnya udah ada Oh udah disiapin ya udah-udah tuh menghadapi kebijakan-kebijakan itu jadi apa ketika itu jadi B50 untuk yang ini bisa udah sampai B50 tanpa ada ubahnya tapi ketika itu nanti B70 B100 itu akan menyesuaikan ini sedikit apa namanya intermesu ya kita lihat kemarin beberapa waktu lalu dari klub menginisiasi untuk uji-uji emisi kemudian bahkan sebelum itu mobil-mobil tim gua juga rutin uji emisi ya karena ada yang double cabin ya double cabin apa namanya common rail diesel itu juga signifikan banget opasitas yang dibutuhkan apa ambang batas 40% pakai siapa semanap persen uji ya kita berbicara opasitas ya kalau misalkan uji-uji uji yang ada di apa bengkel-bengkel itu memang sebatas opasitas kalau yang di BPT ini lebih advance ya ya Hero 4 banyak itu yang di uji banyak jadi ada apa noxnya ada hidrokarbon ada artikulis ada CO banyak yang dan itu satunya bukan persen gram per kilometer jadi memang benar-benar lebih detail kalau beda ya ya penurunannya ini terjadi banget selamat menikmati